Intro Hai people, sekarang aku mau ngajakin kalian ke salah satu hidden gems yang ada di Mijen Kira-kira tempat apakah itu, apa aja yang ada di sana, ya kita langsung ke dalam aja Nah, kira-kira kalau di sini keliatannya tempat apa nih, kayak tempat ngopi gitu ya Tapi bukan, bukan di sini tempatnya, di sebelah sana Nah, ini dia tempatnya, Misri Batik Black & White, yuk Oke people, ini usahaku, sekarang sudah ada di butik dari Misri Batik Black & White Dan saya sudah bersama dengan Ibu Misri Yati, ownernya dari Usaha Satu ini Ibu Misri Yati, apa kabar? Baik Baik ya, aduh saya seneng sekali loh ini, dibolehin main ke galerinya Bagus banget bu, tempatnya ini konsepnya sangat kuat ya Hitam putih, gak cuma dari batiknya aja, sampai tempatnya pun semua hitam putih loh ya Saya harusnya pakai hitam putih ya ini tadi Apa kabar bu, sehat ya? Alhamdulillah, sehat Ibu kenapa sih pilihnya itu batik hitam putih? Iya karena suka ya, seneng-seneng Kalau batik kan biasanya mungkin warna coklat, atau ada yang sekarang itu kan zamannya warna-warna pastel Ini mah warnanya hitam putih, memang dikonsep seperti itu Iya betul-betul Dan kalau Usaha Satu ini sudah dimulai dari tahun berapa bu? Dari tahun 2016 Tuh harta terpendamnya atau harta tersembuninya dari mijen ya Jadi kalau saya lihat dari depan tuh gangnya kecil begitu kan Ini ada di tengah-tengah permukiman warga gitu Tapi ternyata ada tempat seperti ini loh gitu Yang mana di dalamnya banyak hasil-hasil karya yang luar biasa Ibu ini awal membuat misri batik bat and white itu seperti apa sih perjalanannya dari 2016 tadi itu? Berangkat dari hobi mbak Terus seneng dari kecil apa namanya suka baju Terus suka menjahitin baju Ya dari situ, terus sampai sekarang seneng Karena hobi Hobi Jadi dulu suka ngedesain juga gitu Kemudian dibawa ke penjahit untuk dibuat Oh Kemudian 2016 itu sudah sebesar ini atau masih menerima pesanan dulu? Iya betul Ya bikin-bikin satu, dua, sampai empat lah Terus di foto, terus di share, di sosmed gitu Nanti kalau ada yang minat baru dibuatkan gitu Tapi ini sebenarnya ready stock atau custom pesen dulu atau gimana? Kalau sekarang pakai ini, ready stock Banyaknya lebih ke online? Tapi nggak banyak Tapi nggak banyak Jadi stoknya terbatas? Terbatas Lebih banyak ke online atau ke offline? Dua-duanya sih Oke Dan kemudian Apakah ini usaha pertamanya Ibu Misri Atau memang sudah bergelut di bidang wira usaha? Usaha lain gitu ya Sudah dari dulu Kalau untuk Ini Misri Batik Batkan Tahun 2016 kan Kepawahnya di bahan roti Oh jadi roti dulu Ya mungkin karena Dari dulu kan pingin Dia pingin mewujudkan Hobi gitu kan Nanti dari kecil Oke Kemudian Ya itu terus Langsung action gitu kan Ya apa-apa ini dimulai Kalau nggak segera dimulai kan Nanti akan apa namanya Tertunda gitu kan Kemudian kalau dalam membuat produk-produknya Dapat inspirasi dari mana sih Bu? Apa ya Suka-suka ini sih Suka lihat ini ya Macar-macar fashion gitu kan Terus Apa namanya Macar-macar lah Fashion Terus lihat Terus jadi inspirasi kan Terus nanti Diambil apanya gitu kan Kita padukan Gitu aja sih Jadi bisa dari mana aja ya? Iya dari mana aja Kadang di jalan Lihat orang Nggak apa gimana Memperhatikan Berarti setelah orang ya Oke Dan kemudian Usaha awalnya kan Toko bahan kue Kemudian Pindah ke fashion Itu hal yang berbeda ya Iya Betul Kaget nggak sih Bu Atau banyak perbedaannya Atau sebenarnya pada dasarnya sama? Sama sih sebenarnya Tapi kalau ini kan Emang karena Suka ya Karena hobi ya Jadi enak aja sih Enggak 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 Sulit Jadi menikmati prosesnya Betul Betul 16 sampai 2020 Udah udah 6 tahunan 6 tahunan 6 tahunan lebih Awalnya Udah langsung disini Sudah langsung disini ya 2016 Hmm 2015 disini 2016 2016 baru Ini dulu garasi nih mbak Oh Garasi Terus Kita buat Butik kan Kan kadang orang nanya Ini apa namanya Butiknya dimana Gitu kan Banyak pertanyaan Makanya terus Udah lah Enggak apa-apa Langsung bikin gitu Kenapa bikinnya konsepnya Dari garasi rumah kemudian dijadikan butik lu? Enggak Mungkin sewa aja di tengah kota Yang gampang diakses gitu kan Ini kan agak biso gitu ya Iya Ini sih terinspirasi di Jogja mbak sayang mbak Kalau di Jogja kan Walaupun di pelosok-pelosok Betul Orang datengin gitu kan Makanya lah gak apa-apa deh Walaupun dimasuk gitu kan Digang gitu gak apa-apa Nyoba gitu dicoba Kalau gak dicoba Enggak Enggak akan tahu kan mbak Iya Betul Jadi inspirasinya dari sana Kemudian dicoba Lokasi Tidak menghalangi gitu ya Ya betul Bisa Memasarkan orang gitu Kemudian Apa Apa namanya ya Promonya Iya Dikuatin ya mbak Dan kemudian setelah dicoba hadir disini Gimana bu Terbukti bahwa Tempat blusuk pun Tetap banyak mengunjungnya Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Banyak ini Banyak pesanan sih Dari Dari temen Dari temen Yang pesen Terus temennya temen Terus ke temen-temen lainnya Ketuk tular gitu Tapi kemudian untuk promosi tadi Berarti melalui apa saja bu biasanya? Apa namanya Facebook IG WA Gitu Itu aja mbak Oh ya Itu mainannya kita sehari-hari begitu ya bu Terus ikut pameran Pasar gitu Nah ini Sejauh ini sudah pernah belum bu ikut kegiatan yang dari pemerintah atau difasilitasi dari pemerintah untuk kegiatan usahanya? Ada Alhamdulillah Dari Gerekopimi Dari ikut Apa namanya IPemi Ikut apa lagi ya UMKM berarti ya Itu membantu Sangat membantu gitu Jadi kita diajak Apa namanya Pameran-pameran gratis loh mbak Kalau Dari pemerintah gratis semuanya Oke Dan pameran itu yang Kemudian membuat Misri Walaupun butiknya ada di Mejen Tapi ada di mana-mana Iya dong Jadi semakin banyak yang kenal sama produknya Dan Yang istimewa Dari Produk Misri itu Apa sih bu? Kelebihan-kelebihannya Apa ya Ya Pertama sih yang hitam putih ya Terus Gak cuma hitam putih mbak Emang saya harus Konsepnya harus ada batiknya Batik itu Menandakan Kita tuh Bangsa Indonesia Gitu ya Ceritanya gitu ya Gitu Terus Apa ya Ini sih khusus Pakaian muslim kita Hmm Lebih ke muslim ya Ke muslim Dan sepertinya Kalau dilihat dari harganya Cukup premium ya bu ya Tapi kualitasnya premium juga dong pasti Iya dong Iya Oke baiklah Kita setelah ini akan Lihatin Ke e-people Seperti apa sih produk-produk Dari Misri Batik Black and White Jadi jangan kemana-mana Tetap di Ini Usahaku Tak Tidak Tak Makasen Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Harga tiketnya mulai dari Rp6.500 untuk hari biasa dan Rp8.000 untuk hari minggu dan tanggal merah Di sini tersedia berbagai fasilitas seperti jogging track, panggung untuk pertunjukan kesenian, dan kolam renang dengan tiket seharga Rp7.500 aja Penginapan dengan 10 kamar ini harganya mulai Rp200.000 aja Wisata Taman Lele memang cocok banget jadi tempat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga Siapkan jadwalmu sekarang untuk berlibur ke Taman Lele, Kota Semarang Halo Sudulur Semarang, udah pada tau belum kalau di Kota Semarang ada wisata kebun dengan konsep edukasi atau yang biasa kita sebut dengan Edupark PKVU Agro Edupark dibuka gratis untuk umum dan buka setiap hari pukul 9 pagi sampai 10 malam Di sini banyak jenis pohon buah yang ditanam lho Selain petik buah dan keliling kebun, di sini juga ada embung karanggenang, yaitu kolam pemancingan untuk dewasa dan anak-anak yang berisi berbagai jenis ikan tawar Selain itu, EKVU Agro Edupark juga menyediakan tempat untuk camping atau sekadar nobar bersama teman maupun komunitas Hmm, Edupark yang satu ini memang cocok untuk semua umur ya Tunggu apa lagi? Siapkan jadwalmu sekarang untuk berlibur di EKVU Agro Edupark Kota Semarang Buat kamu yang pengen wisata ke kota lama tapi bingung mau parkir di mana? Gak usah bingung, karena ada 3 spot kantong parkir resmi yang pasti aman buat parkirin kendaraan kamu Tiga kantong parkir resmi itu ada di samping museum DMZ Metro Point di depan Sat Lantas Dan parkir umum di jalan Mbutan Tular Strategis kan? Yuk, parkir kendaraan kalian di tempat resmi yang sudah disediakan Biar gak mengganggu pengguna jalan lain Kita kembali lagi di Ini Usahaku episode Batik Black & White Misri Nah Ibu Misri Hati, kita kalau misalnya ngomongin soal produk-produknya ya Di sini banyak sekali ada apa aja Ibu produknya? Dari situ ya Mbak ya, itu ada abaya, gamis, tunik, setelan atas-bawah, mukena Wah ada mukena juga ya? Ya mukena, terus yang laki ini koko, kombinasi kalau saya bilang kombinasi, hem kombinasi, kemeja, batik Tiga, jaket, terus koko Pakistan itu Mbak yang panjang Tuh, terus apa ya? Ya kayak ini apa? Ini? Pasmina Laki ya Kemudian di sana ini Masih banyak juga? Ada apa aja itu? Itu kayak ini sih pelengkam Mbak Kayak apa namanya? Topi Topi Pecis Pecis ya Terus jaleman buat perempuan Aksesori sama ini apa? Kalung Kalung Terus bros Oh Dan semuanya black and white Konsepnya kuat banget ini dari Misri Hati Batik black and white Bener-bener semuanya sampai tasnya sampai kartunya semua black and white Memang suka item dan putih ya Bu? Sangat Karena apa Bu? Simple atau? Ya Simple Tapi memang Suka sih Mbak Suka Basic apalagi itu jadi mau dipaduk padakan Ya betul Gampang gitu ya Oke dan Kemudian untuk harganya ini start from berapa sampai berapa sih Bu? Hehehe 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 Karena premium nih Mbak ya Hehehe Kalau paling murah sih kayak ini Koko Koko Apa namanya? Koko kombinasi itu 325 Paling yang paling murah Dan kalau paling mahal bisa setinggi-tingginya Sesuai dengan pesanan Bisa pesen gak sih Bu disini? Bisa Bisa buat apa Seragam keluarga Acara mantenan tuh seragaman tuh Terus Apa Acara Idul Fitri tuh seragaman Ada minimal order gak? Enggak Enggak ada Jadi berapa pun bisa ya Oke baik Dan biasanya kalau dari bahannya menggunakan apa Ibu? Batik Batiknya batik cap Saya pesan dari apa Pengerajin dari Solo Cerebon Terus Pekalongan Terus susu-sus hitam putih Capsar ya Oke dan kalau untuk Ini kan dipadukan dengan bahan-bahan lainnya ya Kain-kain yang lain Nah itu biasanya pakenya apa? Kan pasti premium juga ya bahannya Iya Iya Terus Kalau untuk hem itu Bahannya toyobo mbak Katun toyobo Terus emboss tuh Emboss tuh PT emboss tuh Terus Terus Sarnawa Kalau untuk yang perempuan tuh Ini kayak Satin Max Mara Terus Linen Linen Premium juga Terus Katun toyobo juga pake Kalau untuk perempuan Kenapa gak sekarang kan banyak ini ya Bu Batik-batik tapi murah-murah Gitu kan Dan Bisa dijangkau sama semua kalangan Nah ini kan Ter Ter Konsep Segmennya khusus Begitu Kenapa pilihnya seperti itu Apa ya Sebenernya sih ini mbak Kalau yang Yang premium ini kan Khusus setam putih ya Kami sih ini apa namanya Bikin juga Yang batik Warna Cuma Beda merek mbak Yang untuk seragaman-seragaman Kantoran Seragaman Apa namanya Pengajian Kuku Gitu Terus Apa ya Seragaman buat guru-guru Gitu Ada sih kita bikin Cuma Beda-beda mereknya Jadi diversifikasi ya Ada yang untuk yang berwarna Dan Lebih ekonomis Kemudian yang ini khusus untuk premium Dan hitam putih Begitu ya Ini keren loh Karena berarti memang Bisnisnya sudah terkonsep Dan Konsisten Dengan Konsep tersebut Gitu Jadi gak kalah sama mungkin Lagi sekarang Hitsnya warna Kuning Atau mungkin yang pastel-pastel Atau warna lilak gitu kan Tetap konsisten dengan warna Hitam putih Sulit gak sih Bu Untuk dalam proses Pembuatan brand ini Ataupun dalam produksinya Cari yang Pengrajinnya warna hitam putih Atau segala macem Ini dibantu oleh Berapa Penjahit atau pengrajin batik Kalau untuk pengrajin batik sih Kita dibantu Empat ya Empat pengrajin Jadi kalau kita tuh harus ada Apa Serep ya mbak ya Kita lah Satu pengrajin tuh Lelet Produksinya lama Ada Ada Apa ini Ada lainnya lagi Gitu loh Ada serepnya Gitu Terus ada Nah kalau Penjahitnya ada Sementara baru ada lima mbak Ya itu Sedih sendiri ya Untuk Khusus abaya Abaya sendiri Tunik sendiri Terus Untuk Apa Pakaian lagi sendiri Oke Dan Biasanya Untuk Satu pakaian ini Butuh waktu berapa lama Bu Untuk diproduksinya Tergantung mbak Tergantung Ada yang Kan tergantung modelnya juga Ada yang Seminggu Tergantung mbak Tergantung mbak Tergantung mbak Dan sekarang kan Ngomong-ngomong soal model Wah Batik Misri udah sering banget Nampil di berbagai fashion show Itu Gimana ceritanya bu Memang suka untuk Apa ya Membuat yang Istilahnya Gak cuman yang ready to wear Tapi juga yang Fashionable gitu Insya Allah Pak Mau ada acara di Kota Lama nanti fashion show Tanggal Satu Sampai Tengah dua Oktober nanti Berkubatan dengan Hari Batik Nasional ya Oh Oke Satu sampai dua Oktober Nanti akan tampil fashion show ya Boleh ditonton nanti Boleh Jangan lupa dicatat E-people Biar nanti gak ketinggalan Untuk lihat produk-produk terbarunya Biasanya keluar setiap Berapa lama sih Bu Untuk produksi model baru-model baru Ya Ini sih Tergantung ya Tergantung Kita Katalah Bulan ini Ngeluarin produk Baru gitu Tergantung respon Customer kan Nanti Bulan keberapa Nanti bikin lagi Jadi Selalu Selalu baru Jadi kita gak pernah Stok banyak-banyak Oh Oke Makanya itu eksklusif ya Stoknya gak banyak Gak banyak Gak ada yang ngembarin juga Gitu kan Namanya Batik pasti Akan ada sentuhan beda Begitu ya Dan pernah dikirim terjauh Sampai mana Bu? Alhamdulillah Sampai ini Pernah sampai Taiwan Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Buka cabang Buka cabang Atau Menambah reseller Atau bagaimana? Ya pasti Mbak Pingin-pingin Buka cabang lagi Reseller Tambah banyak lagi Dan produk Distri itu Bisa banyak diterima Masyarakat Dan kalau mau join jadi reseller Bisa hubungin kemana Bu? Ke 081-56-58-4567 Oke baik Dan jangan lupa untuk follow instagramnya juga ya Ada ya Bu? Misri at Batik Black and White Oke At Misri Andreska Batik Black and White Oke baik Terima kasih Bu Misri Ati Atau sepertinya Sudah share bersama kita Ini tentang Usaha yang keren banget Ini adanya di Mijen loh Ternyata ya Jadi buat warga Mijen Yang pengen punya batik warna hitam putih Langsung dateng aja Kesini Kita akan ketemu lagi Di episode selanjutnya Dan buat e-people yang punya Usaha-usaha lain Yang unik dan menarik Pengen kita Liput dan kita promosokin Silahkan langsung DM aja Ke instagram At Semarang Pemkot Buat usaha yang terpilih Nanti akan kita liput Secara gratis Jangan lupa untuk Nonton program Dari channel youtube Semarang Pemkot lainnya Di hari Senin kita ada Ngobras Hari Selasa ada Ngopi Ngobrol Inspirasi Kemudian di hari Kami sudah ada Ini Usahaku Dan di hari Jumat Ada Jelajah Semarang Di hari Sabtu Ada kulineran Atau kulit jajanan Semarang Khusus untuk anda Para pecinta kuliner Saya Hani Normalita Dan seluruh Kelabat kerjaan bertugas Undur diri Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih 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 selamat menikmati 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 hmm, edupak yang satu ini memang cocok untuk semua umur ya tunggu apa lagi? siapkan jadwalmu sekarang untuk berlibur di ekaview agroedupak kota semarang buat kamu yang pengen wisata ke kota lama tapi bingung mau parkir di mana gak usah bingung karena ada 3 spot kantong parkir resmi yang pasti aman buat parkirin kendaraan kamu 3 kantong parkir resmi itu ada di samping museum DMZ metro point di depan set lantas dan parkir umum di jalan empu tantular strategis kan? yuk, parkir kendaraan kalian di tempat resmi yang sudah disediakan biar gak mengganggu pengguna jalan lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati